Hai Sobat PS, balik lagi nih sama saya Islam Yati Ruswan Nah, gimana kalian udah nonton belum video sebelumnya mengenai pengertian perubahan sosial? Kalau belum nonton, klik di atas ya, nonton dulu Nah, sekarang kita akan lanjut nih pembahasannya Sobat Hari ini kita bakal ngebahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial So, stay tune ya! Nah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu Sobat Nah, terdapat tiga bentuk perubahan sosial Yang pertama, ada perubahan secara cepat dan lambat Yang kedua, ada perubahan secara besar dan kecil Dan yang ketiga, ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan Nah, kita mulai dari perubahan cepat atau yang biasa disebut revolusi Dan perubahan lambat yang biasa disebut evolusi dulu nih Kalian penasaran nggak sih? Apa sih itu perubahan cepat atau revolusi? Dan apa sih itu perubahan lambat? Nah, kita bakal mulai dari perubahan cepat dulu nih Perubahan cepat itu adalah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat Nah, biasanya nih Sobat Perubahan cepat ini ditandai atau diawali dengan adanya pertentangan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri Nah, kita ambil contohnya nih Di Indonesia, perubahan cepat di Indonesia itu pernah terjadi pada tahun 1998 Waktu itu perubahan cepat di sini adalah terjadinya peralihan dari era Orde Baru kepada era Reformasi Dan perubahan ini berdampak besar bagi masyarakat Indonesia Gitu Sobat Nah, selanjutnya ada perubahan lambat atau evolusi Perubahan lambat ini biasanya terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama Dan diiringi oleh perubahan-perubahan kecil di dalamnya Nah, sebagai contoh nih Pada perubahan telekomunikasi Kalau dulu itu orang berkomunikasi atau orang berkomunikasi jarak jauh itu harus menggunakan surat Atau harus sengaja ketemu dulu baru bisa komunikasi Kalau sekarang sudah bisa menggunakan HP Nah, tapi perubahan tersebut nggak langsung sempurna kayak sekarang nih Sobat Ada proses-prosesnya dulu, ada perubahan kecil dulu di dalamnya Yaitu yang awalnya dari surat Itu mungkin berubah dulu ke telepon umum Nah, selanjutnya berubah lagi ke HP HP yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS Sobat pernah ngalamin nggak sih pakai HP Nokia kayak gitu yang cuma bisa SMS-an dan teleponan? Nah, pasti pernah kan? Kalau seumuran aku pasti pernah tuh Nah, kalau sekarang HP itu sudah dikemas dalam bentuk yang lebih bagus Kita bisa melakukan apa saja dengan HP itu Bisa yang dekat bisa jadi jauh dan kita bisa mengakses apa saja di HP itu Sobat Gitu Nah, yang kedua itu ada perubahan besar dan perubahan kecil Kita mulai dari perubahan besar dulu nih Sobat Apa sih perubahan besar itu? Nah, perubahan besar ini adalah perubahan yang berdampak besar Berpengaruh besar kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan Contohnya sama kayak yang tadi Perubahan dari masa Orde Baru kepada era reformasi Nah, perubahan itu berpengaruh besar kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan Karena itulah disebut sebagai perubahan besar Nah, selanjutnya perubahan kecil Perubahan kecil ini tentunya kebalikan dari perubahan besar yang tadi Sobat Nah, perubahan kecil ini perubahan yang tidak berdampak besar bagi masyarakat secara keseluruhan Kita ambil contoh di perubahan fashion atau cara berpakaian saja Nah, cara berpakaian ini tentunya berubah kan dari zaman ke zaman Nah, perubahan ini Sobat disebut sebagai perubahan kecil Karena perubahan ini tuh tidak berpengaruh terhadap masyarakat secara keseluruhan Hanya berpengaruh kepada individu yang ingin merubah fashionnya saja Nah, kita masuk ke yang ketiga nih atau yang terakhir nih Sobat Ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan Apa sih perubahan yang direncanakan dan apa yang tidak direncanakan itu? Nah, untuk perubahan yang direncanakan Saya mau ambil contoh sama dengan yang ada pada video saya sebelumnya Kalian udah nonton belum? Kalau belum, nonton ya di sini nih Nah, di sana saya mencontohkan pada tempat wisata di kampung halaman saya di Bukit Tinggi Nah, perubahan tempat wisata ini merupakan hasil dari program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah Nah, karena itu perubahan dari tempat wisata ini disebut sebagai perubahan yang direncanakan Sobat Nah, selanjutnya perubahan yang tidak direncanakan Apa sih perubahan yang tidak direncanakan itu? Kita ambil contohnya sama kayak perubahan kecil tadi ya Pada perubahan gaya berpakaian atau gaya fashion Kenapa gaya berpakaian ini tidak direncanakan? Karena perubahan dari gaya fashion atau gaya berpakaian ini hanya mengalir begitu saja Mengikuti perkembangan-perkembangan zaman Jadi, tidak ada perencanaan khusus pada perubahan gaya berpakaian ini Sobat Karena itu, gaya berpakaian ini dimasukkan ke dalam perubahan yang tidak direncanakan Nah, jadi itu ya Sobat Penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial Nah, aku mau nanya deh sama kalian Kalian pernah nggak sih ngeliat salah satu dari bentuk perubahan sosial yang aku jelasin tadi? Atau bahkan kalian pernah merasakan perubahan itu sendiri? Boleh ya komen di bawah Oke, jadi itu pembahasan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya Bye-bye!